Intro Bripka Doni Malindo menunaikan janjinya untuk menyekolahkan seorang anak yang bekerja sebagai seorang pengamen badut di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bripka Doni Malindo menunaikan janjinya menyekolahkan seorang anak yang bekerja sebagai pengamen badut di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Anggota polisi lalu lintas polosek lirik telah mendaftarkan hingga membelikan perlengkapan sekolah anak dari keluarga kurang mampu tersebut. Anak pengamen badut itu bernama Rizka, 11 tahun, tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Inhu. Doni Malindo mengatakan dirinya sudah mendaftarkan Rizka di SDN 13 Rengat Barat. Sepekan yang lalu, Rizka akhirnya diterima setelah Doni berembuk dengan pihak sekolah. Sebelum masuk sekolah, Doni meluangkan waktunya untuk membawa Rizka ke tokoh perlengkapan sekolah. Doni membelikan Rizka tas, sepatu, seragam, buku, dan perlengkapan lainnya. Ia menyebut, Rizka bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Doni berpesan kepada Rizka agar rajin belajar, agar bisa menjadi orang yang sukses. Sebelumnya, Doni bertemu dengan Rizka di pinggir jalan lintas Pematang Reba di Inhu pada Sabtu 22 Januari 2022 malam. Rizka saat itu menggunakan kostum pengamen badut bersama ibunya. Setelah ditanya, anak itu bernama Rizka 10 tahun dan ternyata tidak sekolah. Rizka bersama ibunya mencari uang dengan menjadi badut pengamen. Doni pun kaget, karena masih ada anak yang tidak bersekolah. Tanpa pikir panjang, ia menawarkan bantuan biaya agar anak itu bisa masuk sekolah. Dia mengatakan, anak tersebut lahir dari keluarga tidak mampu. Keterbatasan biaya itu menjadi alasan ibunya tidak mampu menyekolahkan anaknya. Bukan cuma kali ini saja, Doni mengeluarkan uangnya untuk orang yang kurang mampu. Ia juga terkenal peduli pada ODGJ. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!